Apakah Moms suka mengalami gatal-gatal di pertengahan kehamilan? Jika rasa gatal yang dialami sudah berlebihan, bisa jadi Moms mengalami kolestasis Kolestasis intrahepatik kehamilan yang umumnya dikenal sebagai kolestasis kehamilan Bagaimana cara mengatasinya? Simak videonya sampai habis ya Moms Keluhan gatal saat hamil dialami sekitar 20% ibu hamil Penyebab gatal pada Moms saat hamil adalah akibat perubahan hormon Akibatnya kulit jadi lebih sensitif terhadap benda-benda atau lingkungan sekitar Karena itulah, bila Moms mengalami gatal-gatal saat hamil, usahakan untuk tidak menggaruknya Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Moms lakukan untuk mengatasi rasa gatal pada kulit Gatal saat hamil seringkali disebabkan oleh kulit yang terlalu kering Untuk mengatasinya, Moms bisa mengoleskan pelembab kulit pada area gatal Bila kulit lembab, rasa gatal juga akan berkurang Sebisa mungkin gunakan pelembab kulit yang tidak mengandung puangi untuk mencegah iritasi pada kulit Gunakan kompres dingin Daripada menggaruknya, cara yang lebih aman untuk menggunakan rasa gatal adalah dengan memberikan sensasi dingin pada kulit Ini bisa dilakukan dengan cara mengompres bagian tubuh yang gatal dengan air dingin atau es batu yang dibungkus kain Gunakan pakaian longgar Tekanan dan gesekan pakaian ke kulit juga sering memunculkan rasa gatal, bahkan iritasi Oleh karena itu, gunakan pakaian yang nyaman dan longgar selama hamil Selain itu, pilihlah pakaian berbahan katun agar keringat Moms dapat terserap dengan baik dan tidak membuat rasa gatal semakin parah Gunakan Humidifier Salah satu cara agar kulit tidak semakin kering dan semakin gatal adalah menggunakan Humidifier atau pelembab udara di dalam ruangan Terutama bila Moms menggunakan penyujuk udara atau AC Alat ini dapat menjaga kelembaban udara sehingga kulit juga tidak cepat kering Namun Moms, jika beragam cara di atas sebelum Moms mengatasi gatal-gatal saat hamil Ada baiknya untuk Moms segera periksakan ke dokter Terlebih jika rasa gatal semakin berat, menyebar ke seluruh tubuh Atau disertai ruang, bentol, dan luka Terima kasih telah menonton!